Polri Stabus Medan bekerja sama dengan Badan Koordinasi Mubalik Indonesia Sumatera Utara menggelar lomba DAI Polri Akademik Tingkat Provinsi Sumatera Utara dalam rangka menyongsong Hari Bayangkara yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2018. Perlombaan DAI Polri Akademik ini diadakan di Masjid Jami Jalan Kejaksana Medan yang dibuka secara langsung oleh Kapolres Stabus Medan Kombes Pol Dadang Hartanto serta dihadiri oleh para pejabat utama Polres Stabus Medan, para Kapolsek dan Undangan. Pada babak final 90 peserta, 40 peserta pelajar dan 50 peserta mahasiswa diharuskan menunjukkan penampilan mereka dengan menyampaikan dakwah dengan durasi 5 menit. Dari 90 peserta akan dipilih 20 peserta yang lolos ke babak final. Dari 20 peserta tersebut, yang terpilih sebagai juara satu adalah Sarah Dina Siregar dan Muhammad Ikhwan Zulfadli. Di babak final, Sarah Dina Siregar menyampaikan tema dakwah mengenai generasi jaman now, sementara Muhammad Ikhwan Zulfadli tentang motivasi Islam. Selain sukses dalam meraih prestasi dan juara, mereka juga dianugerahi tropi, sertifikat, uang pembinaan, serta hadiah spesial yaitu umroh. Dari Sumatera Utara, Tim Meliputan Triberata TV, Salam Triberata! Yang pada hargan kami, yang... Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.